Salam Sejarah Bagaimana kabar Anda semua? Saya doakan selalu dalam berada kesehatan dan juga kesenangan Ya, hari ini saya ingin membicarakan tentang pemikiran Islam modern di kawasan India Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa di negeri Bollywood ini Di tanah yang melahirkan banyak sekali aktor-aktor kenamaan di dunia Bollywood Seperti Sahrukan, Salman Khan, Amitabhachan, dan lain sebagainya Ternyata juga mempunyai jejak rekam pemikiran keislaman yang juga menyejarah Rupanya India meskipun menjadi salah satu negara yang sama seperti Indonesia ya Mengalami masa penjajahan Inggris Namun juga rupanya melahirkan banyak sekali sosok-sosok inspiratif Yang mengubah cara pandang dunia tentang para pejuang di Asia Sebutkan salah satu pejuang India yang kalian ketahui Ya, itu salah satunya Siapa? Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi itu adalah pejuang India yang paling terkenal Di samping memang yang lain juga tidak bisa kita abaikan Misalnya ada Muhammad Ali Jinnah Kemudian juga ada Syed Abdul Ali Dan ada Bad Syahkan dan lain sebagainya Nah, orang-orang seperti ini mempunyai semacam keistimewaan Utamanya dari sektor pemikiran Mahatma Gandhi misalnya Kita mengenal dia sebagai pencetus gerakan ahimsa Melawan dengan tanpa kekerasan Ini luar biasa sekali Anda bayangkan kita melawan tapi dengan tanpa kekerasan Melawannya maksudnya adalah melawan Inggris Nah, selain Mahatma Gandhi Kita juga mengenal beberapa tokoh India lainnya yang mewarnai Semesta pemikiran Islam dari anak tua India Satu yang paling mengemuka adalah Sur Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal ini menjadi semacam kegandrungan Menjadi orang yang sangat dipuja-puja di dunia Islam Kenapa? Karena Muhammad Iqbal itu adalah seorang pemikir Islam Yang mampu menyatukan semesta pemikiran barat Dengan semesta pemikiran timur Muhammad Iqbal kalau kita tandai tempat kelahirannya sekarang ini memasuk Pakistan Tapi di masa abad 19 antara Pakistan dan India itu belum ada Yang ada masih satu kesatuan India Jadi belum ada pemisahan Pakistan dan India Jadi kalau kita membicarakan dalam konteks abad 19 atau awal abad 20 Memang konteksnya masih India begitu Nah, kenapa saya katakan Muhammad Iqbal itu istimewa? Karena dia mampu memukau para ilmuwan barat Dengan pemikirannya yang mampu mempertautkan seni filsafat barat Yang sangat logis dan positifis Dengan kebesaran filsafat dan kebijakan dunia timur Muhammad Iqbal selain dikenal sebagai sosok pemikir Dia adalah seorang politikus ya Seorang yang berjasa besar dalam memperjuangkan hak-hak kaum tertindas di India Selanjutnya kita juga mengenal Iqbal itu sebagai seorang sastrawan Jadi sangat memukau sekali keperibadian Iqbal ini Dia adalah seorang pembaca sastra Persia yang baik Kemudian juga seorang pembelajar yang baik Dan dia sosok yang selalu terpacu ingin membuktikan sesuatu yang bisa menyenangkan orang lain Sehingga kerja-kerja kerasnya itu menghasilkan penghargaan yang saya kira jarang diraih oleh orang-orang di zaman tersebut Anda bayangkan seorang dari Pakistan Seorang dari India Ini mempunyai suatu pemikiran yang mampu memukau orang-orang barat Bahkan memampu memukau kerajaan Inggris Sehingga kerajaan Inggris memberinya gelar dengan sebutan S.E.R S.E.R ini adalah satu gelar yang diberikan oleh kerajaan Inggris Untuk orang-orang yang dianggap berjasa besar di bidang kemanusiaan Meskipun ada tingkatan-tingkatan sendiri S.E.R itu ya Seperti David Beckham saja itu adalah S.E.R Azumardi Azra itu bisa disebut S.E.R gitu Nah ini Muhammad Iqbal ini mempunyai gelar S.E.R Nah kemudian selain Muhammad Iqbal Kita juga mengenal sosok lainnya seperti Muhammad Ali Jinah ya Kalau Muhammad Ali Jinah ini memang seorang tokoh yang gigih memperjuangkan kemerdekaan Pakistan dari wilayah India Sekitar 1940-an itu sudah mulai ada pertentangan antara penduduk muslim dan hindu di India Bahwa mau dibawa kemana India ini pemerintahannya Sebagian penduduk muslim yang tidak menyetujui dengan elit politikus Hindu Mereka memutuskan untuk keluar dari pemerintahan India dan membentuk pemerintahan baru yang bernama Pakistan Jadi kalau Anda lihat sejarah Pakistan itu kental sekali nuasa Islamnya Selain benderanya dengan bentuk bulan sabit Kotanya pun ibu kotanya pun itu disebut Islamabad Jadi Islamnya sangat kental sekali secara simbolik begitu Dan ini yang menjadi kekasan pemikiran Islam di India Jadi sektor politik itu juga menjadi semacam sentrum yang menggerakkan banyak sekali bidang-bidang lainnya Nah dari Iqbal dan Ali Jinah kita belajar bahwa perjuangan itu memang tidak mengenal batas lokasi Meskipun mereka berdua orang India tapi kerja-kerja mereka itu dibuktikan sangat keras sekali Sehingga orang-orang Barat terutama Inggris itu mengapresiasi kerja mereka Jangan aneh kalau lihat India sekarang ini sebagai negara yang maju Itu adalah negara yang salah satu pilar para pejuangnya adalah Seperti orang-orang Muhammad Iqbal atau Muhammad Ali Jinah Baik sampai disini Sebelum saya tutup Kalau Anda yang ingin referensi yang saya utarakan tadi Silahkan lihat di bukunya Hira M. Lapidus Yang judulnya adalah Sejarah Sosial Umat Islam Buku ini adalah buku jilid kedua Terima kasih Semoga Pembicaraan ini dapat berguna bagi kehidupan kita Akhir kata Salam Sejarah Selamat menikmati